PYALA DUNIA U22-2023 PYALA DUNIA U22-2023 PYALA DUNIA U20-2023 Dijelaskan Taufik, sebagai stadion tadinya kandidat kota tuan rumah PYALA DUNIA U20-2023, stadion GSJ ini rumput natural dirawat maksimal dulu. Setelah itu disulam dengan rumput sintetik supaya rumput itu lebih kuat akarnya jadi dimainkan orang hajar Hajaran dia juga tetap tahan nantinya Yang akan dikerjakan oleh kementerian PUPR Ini baru pertama di Indonesia ini Belum pernah ada di jahit Tim ini akan keliling Indonesia ke enam stadion yang disiapkan untuk pertandingan Piala Dunia U20 Kita mengawasi saja khusus lapanan pertandingan yang akan disulam Jelas Taufik Terima kasih telah menonton